Versi Bandung tetap di jalur positif dalam mengarungi kompetisi Liga 1 yang kembali dilanjutkan setelah tragedi kanjuruhan. Peran Luismia dalam meracik tim berjuluk Maung Bandung ini memang cukup berhasil. Dimana dalam 5 laga sesana beruntun, Versi meraih hasil positif. Namun setidaknya ada 3 kunci brilian yang membuat tim asal kota kembang ini mampu meraih hasil positif dalam 5 laga terakhir. Kunci pertama tentunya perubahan taktik yang dibangun oleh Luismia. Pelatih Versi asal Spanyol tersebut memasang 3 pemain belakang, dimana era Robert Albert kerap memasang 4 pemain di lini belakang. Percobaan Luismia dengan memasang 3 pemain di lini pertahanan memang cukup berhasil. Kunci yang kedua tentunya konsistensi striker andalan David Da Silva sebagai daya gedor Persi Bandung. Striker Persi asal Brazil itu terus mengalami peningkatan performa dan terlihat semakin tajam. Sejauh ini David Da Silva sudah mengoleksi 12 gol di Liga 1 musim ini. Kunci ketiga pintarnya Luismia meningkatkan performa para pemain pelapis seperti Zalnando, Beckham Putra, Roby Darwis termasuk Belandang Abdul Ajis. Para pemain pelapis tersebut sejauh ini cukup membawa perubahan di saat Persi Bandung tertinggal skor, seperti halnya Persib menghadapi Persebaya pada Sabtu lalu. Yang mana saat itu Persib tidak diperkuat 3 pemain andalannya seperti Maklok, Riki Kambuaya, dan Rahmat Irianto tuntasnya. Persi Bandung akan menghadapi Dewa United pada pekan ke-14 Liga 1 yang akan digelar pada Rabu 14 Desember mendatang. Laga ketiga di lanjutan Liga 1 ini akan digelar di Stadion Manahan Solo pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Menjelang pertandingan menghadapi Dewa United, striker Persi Bandung Ciro Alves membeberkan faktor yang akan membuat Maung Bandung dapat unggul. Hal tersebut ia ungkapkan berkaca dari lagam melawan Persebaya Surabaya pada Sabtu lalu. Diketahui di babak pertama Persi Bandung sempat tertinggal. Namun di babak kedua, Persi Bandung dapat membalikan keadaan dengan terciptanya 2 gol. Semua pemain menunjukkan keinginan yang kuat untuk membawa kemenangan. Terima kasih untuk semua yang sudah berjuang sangat keras. Tidak hanya itu, pemain bernomor punggung 77 tersebut berharap tren positif ini berlanjut. Termasuk dengan pertandingan selanjutnya menghadapi Dewa United. Ciro Alves berjanji dengan semua pemain untuk kembali memperjuangkan pertandingan selanjutnya supaya tren positif ini dapat berlanjut. Saya berharap dengan kemenangan atas Persebaya, kami bisa melanjutkan kemenangan untuk laga selanjutnya. Kami optimis dan akan bekerja keras tuntasnya. Lanjutan Liga 1 yang berlangsung dengan sistem bubble telah merampungkan pekan ke-12 dan pekan ke-13. Berdasarkan penuturan PT LIB, sejauh ini gelaran Liga 1 berjalan dengan baik. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, seusai mendampingi Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali, yang menyambangi laga Liga 1 di Stadion Jati Diri Semarang. Kendati begitu, Ferry Paulus tidak menampik bahwa terdapat catatan untuk ke depannya. Namun itu hanya bersifat minor. Hari ini, Pak Menteri Zainuddin Amali menyempatkan diri untuk hadir. Kami sudah banyak berbincang implementasi apa yang dikerjakan pekan ke-12 dan ke-13. Memang tidak sempurna. Tapi catatan beberapa venue baik di Stadion Jati Diri, Mago Harjo, Manahan, Sultan Agung berjalan dengan baik. Artinya, dalam penyelenggaraan semua berjalan baik, aspek futbol berjalan dengan bagus. Memang ada pelanggaran-pelanggaran disiplin, tapi masuk dalam ranah sepak bola. Lebih lanjut, Ferry Paulus menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri Zainuddin Amali yang meluangkan waktu untuk meninjau kelaksanaan Liga 1. Kami, PT LIB, ingin sekali mendapatkan inputan dari Mentora. Kami sangat berharap dari aparat kepolisian, kaitannya sama seperti yang kami presentasikan saat dirakor. Semoga kompetisi ini bisa terus berjalan dengan lancar, tuntasnya.